lalu untuk yang ada di disini di tabel keterangan materialnya kita coba bisa kembali ke edit sheet format kita temukan titiknya disini ya set anchor misalkan disini tidak ada belum aktif pilihan untuk fitur seperti ini misalkan saya pilih yang build of material disini saya saya pilih copy lalu di notation saya pilih yang serta bel yang ambil material saya ambil dari jeng ini disini hanya ada muncul berubah satu tabel dengan lincian nama file dan tidak ada deskripsinya kalau akan muncul seperti ini kita perlu untuk masuk kembali ke bagian ke menu part di sini kita perlu untuk insert ke insert lalu pilih yang disini ada wellman kita pilih yang wellman nah disini kan muncul wellman lalu disini untuk model part partnya langsung otomatis menjadi cutlist ya cutlist item 1 cutlist item 2 nah dia akan juga akan nanti secara otomatis mengelompokkan mana yang cut part part yang sejenis misalkan 3A dengan 3B kan memiliki dimensi yang sama terus material yang sama maka ini bisa tukar terus disini kita bisa lihat untuk 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 propertiesnya dan disini sudah terisi material sama kuantitenya ya material dan jumlah disini kita bisa tambahkan yaitu misalkan kita ingin menunjukkan beratnya ini dari setiap komponennya yang kita coba untuk beratnya kita coba kita coba kita coba kita coba memang bagaimana dibagian kita ambil campur moment di kumpet j yeux kita tidak ada karena di tempatnya tidak kita tambahkan kita klik yang kita klik untuk gambar ini kita gunakan untuk pengaturan defaultnya disini muncul bisa saya letakkan disini saya bisa edit yang misalkan di deskripsi ini saya pilih yang menu deskripsi ini saya pilih yang disini tidak ada ya Quantity kan ini saya tambahkan dulu di partnya masuk ke sini lalu properties saya tambahkan lagi untuk deskripsi deskripsi nah disini adalah nama dari cutlist item name lalu kita kembali ke drone lagi kita bisa ubah menjadi ke isinya menu deskripsi disini nanti akan muncul sebuah nomor partnya lalu seperti di gambar ada material maka disini juga kita bisa tambahkan ya kita bisa pilih insert lalu pilih insert di bagian kanan jadi tambahkan kolom di sebelah kanan bisa kita sesuaikan untuk kolom D kita berikan ini jenisnya berupa material kliang material nah disini sudah muncul ya jadi material masing-masing lalu yang untuk kolom paling akhir misalkan kita tempatkan untuk masanya oke seperti ini untuk kita menempatkan disini sama kita kan sebelumnya sudah pernah untuk set up anchor jadi pembuatan tempat drawing makanya ini kita langsung letakkan ini atas itu anchor point pilih yang titik ini yang sebelah kanan atas kita akan otomatis masuk kesini untuk gambarnya sudah complete nah disini kurang untuk petunjuk disini ada ini ya balloon nah kita bisa pilih yang disini auto balloon kita klik gambar yang ini kita klik dulu untuk objek yang ini kita klik dulu untuk objek yang ini kita klik klik auto balloon nah disini sudah muncul untuk ke ini bisa kita sesuaikan pada part 3D yang sudah jadi kita bisa memodifikasi sebelah global variable disini disini ada 3 global variable misalkan saya ingin merubah nilai A ini menjadi 5 nah disini otomatis pada objek tab 3D ini akan mengikuti global variable yang di set jadi update secara otomatis disini jadi tampak lebih kecil dan jika kita lihat ke bagian drawing nya disini juga nampak secara keseluruhan terhadap seperti C tadi kan memiliki variable A juga jadi ini menjadi agak lebih kecil kalau yang bagian ini dan jika kita lihat ke tabel disini A nya berubah sesuai apa yang kita masukkan yaitu 5 dan juga akan mengupdate di part 3D kan masanya akan lebih kecil karena ukurannya kita buat untuk lebih kecil jadi tutorial proses pembuatan part yang berdiri dari bagian-bagian part itu sudah saya jelaskan ya baik semoga tutorial ini bermanfaat selamat menikmati